Intro Mensyukuri rahmat Tuhan, meneruskan rahmat itu dan mengembangkannya adalah tugas seorang hamba. Seorang hamba pasti akan melakukan yang diperintahkan oleh tuannya. Seorang hamba pun pasti mentaati perintah tuannya dengan hati penuh sukacita meskipun itu sulit. Itulah ciri-ciri hamba yang sejati. Demikian sikap hamba yang dikendaki oleh Allah Bapak kepada umat Israel dalam menerima firmannya yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Namun hamba-hamba itu malah menolak mati-matian, keberadaan dari sang sabda. Bukannya berjuang untuk memahami sabda Yesus tentang kedatangan dan misinya ke dalam dunia ini. Hamba-hamba itu malah bertahan dengan pemahaman sendiri dan menolak untuk memahami dengan iman rencana keselamatan Allah itu. Sikap itu menunjukkan keterpisahan antara pengakuan mereka bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan dan perbuatan sehari-hari mereka. Lantas bagaimanakah dengan kita? Pada zaman kita sekarang, pengetahuan dan teknologi memberi tantangan yang unik bagi iman kita. Kita mudah untuk menyerap informasi dan komunikasi yang tercanggih sekalipun. Namun butuh usaha lebih besar untuk bisa bertolak lebih dalam dan memandang peristiwa dalam mata iman. Jika pada zaman Yesus tantangannya adalah kebebalan hati bangsa Israel untuk bisa mengimani Yesus sebagai seorang Mesias. Pada zaman kita ini, muncul tantangan berupa keraguan akan keberadaan yang ilahi, kecenderungan mengagumkan ilmu pengetahuan dan adanya krisis iman. Orang berlomba-lomba untuk membuktikan ada dan tidaknya keberadaan Tuhan itu. Yang mengaku beriman pun malah terjebak dalam ketakutan-ketakutan dunia. Yang mengaku hamba Tuhan pun malah juga berlaku seperti hamba dosa. Semua itu adalah sebuah labirin panjang perjuangan kita untuk bisa memahami kehendak Tuhan kita. Untuk itu kita perlu melepas rantai kepicikan hati yang membuat kita susah untuk memahami rencana dan juga kehendak Allah. Melalui peristiwa-peristiwa, realitas, dunia ini maupun cerita paling kecil dalam hidup kita. Agar kita mampu menjadi hamba yang sungguh-sungguh bisa mempertanggungjawabkan iman kita kelak. Hamba yang serasi antara pengakuannya sebagai hamba Tuhan dan sikap hidupnya setiap hari. Amin.